Hai guys my name is Sosya and I came from Texas and I can speak Texan action and I had a plan to go to Baylor University but I failed because my GPA didn't help at all so I have to go around the world to find a good day college okay itu antara aksen Texans atau gua aksen gitu you stupid hey guys we kids how are you apa kabar hari ini udah suara gua abis gua lagi flu berat gue sekarang malah jatuhnya pake selfie karena nggak nggak tahu gua bisa naruni HP dimana gua tuh kesel banget oke but anyway hari ini gua mau nge-upload video tentang logat bicara di Amerika dulu gua tinggal di Texas dan of course tentu saja mereka mempunyai logat bicara yang khusus khusus itu kayak apa Mar lo bisa peragian nggak of course gua bisa jadi but it would be I kinda do bad but I will try for you guys so logatik Texans itu mereka melebih-lebihkan satu kata for instance kalo example itu kayak kursi lot of Americans orang biasanya cuma kayak chair but Texans chair 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 table 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 shirt shirt around round round and round and round we go bla 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 yada 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 that's okay okay so that's example nya gua akan mencontohkan satu kalimat dengan texans action seperti gini hey guys my name is Sasha and I came from Texas and I can speak texans action and I had a plan to go to Baylor University but I failed my GPA didn't help at all so I have to go around the world to find a good college uh uh she trifling texans action and then um apalagi kayak o u in round round you know kalo he geto itu tuh kayak hmm kalo kalian sering liat film-film kayak gangster gitu terus kayak mereka ngomong yang preman-preman yang ngomongnya tuh kayak beda sendiri kan deh padamai orang kulit putih tuh of course karena mereka mempunyai geto atau hood action kita langsung lanjut ke nomor dua ya pada nomor satu belum selesai texans action be um oke itu nomor dua texans action dulu nomor satu sebelum gua akhiri texans action itu emang mereka unik sendiri dan um setiap lo kalo misalnya lo orang lo udah lama di texas dan lo mempunyai texans action tanpa lu sadari lo ke kota bagian mana kek selain texas pasti mereka langsung nebak you're from the southern aren't you like lo pasti dari selatan kan because hanya action texas yang yang keliatan banget bedanya dari negara bagian lain karena mereka tuh yang paling bukan medoknya ya medok bukan-bukan kayak mereka beda sendiri padahal tuh negara bagian sebelahnya Louisiana juga mempunyai action juga yang beda tapi yang lebih kental banget. uh oh 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 yang lebih kental banget tuh eh text-nya texas 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 so ya kalo mau belajar caranya gimana eee belajar lo ke texans I don't think I'm the one who's going to teach you that Homie Texans don't say homie My bad I'm just gonna cut it out later, okay So yeah, nomor 2 Oops Nomor 2 Gue pengen ngomongin tentang Ghetto or Hood action, okay Sebenernya kalo misalnya lu sering nonton film-film kayak gitu Kayanya lu bakal ngeti sendiri sih Like, so yeah, you know I just got up from school, girl You know, there are a lot of people talking about me like Sis, you ain't that big, okay You ain't the queen of the school You think all the class owned by you? Hell nah I own it, bitch I own it You know what I'm saying I own it, okay Kok gue kak Cardi? Yeah Gue kak Cardi B kakada Ghetto emang sih But yes I can tell whatever I want Shit So yeah, that was gitu Hood action Jadi bisa lihat perbedaannya kan Kalo cewek putih, white girl Like American accent Hey guys, my name is Sasha I am from Indonesia Um, I don't know A lot of guys here like Are so cute They keep staring at me But yes I am 18 years old I, um And I love Starbucks Starbucks caramel macchiato Is the best Okay Like, literally is the best And, oh my god Have you ever heard about Kim Kardashian? She's pregnant again Okay, that's lie She's not pregnant again I was just Jadi sebenernya gue tadi itu Cuma mau nunjukin kali ya Kayak gimana Itu accent Texans Kayak gimana Bukan kayak mau ngajarin Cause again Kayaknya gue bukan orang yang Tepat untuk mengajarkan kalian Untuk berbicara Bahasa Inggris dengan Loka Texans Artos ente Jadi Tadi itu Aku ngasih tau Kalian semua Kalau bahasa Inggris Pake Loka Texans tuh Unik sendiri Gitu loh Jadinya Kalian tuh dikenal Sama negara bagian lain Kalau kalian tuh dari Texas Karena dengan Loka kalian Kayak begitu Sumpah Loka Bahasa Jawa Gue Ya ampun See Gue masih Still in Donation Karena gue bisa Loka Bahasa Jawa How about that Oke Keluarga gue dari Jawa Masih baik Jadi lu bangga Dengan Gaya Kebaratan Ya elah Pada ngegas Semuanya Di komen Waduh ampun deh But yes anyway Itu dulu It's just A quick video Cuma video yang sedikit Untuk hari ini Dan tangan gue Rada pegel Karena gue megang Kayak begini terus Jadi hari ini Gue end it up Dengan Thank you so much guys For all your support All your like And subscribe And those comments Whether you love me Or hate me Thank you Terima kasih Well I promise you Next time I'm gonna upload A new video Which is Lebih profesional Dari ini Cause let's face it HP gue Yang iPhone rusak Sekarang gue masih pake Samsung yang jadul Yang jadul banget Abis itu kayak Seakan-akan muka gue tuh Kayak Putih Banget Padahal gue aslinya hitam Tiba-tiba jerawat gue hilang Well I don't have jerawat So Jadi itu doang Hari ini doang Gue pake kamera yang jelek Next video I'm gonna Get professional camera Thank you so much guys Do not forget to like And subscribe Kalo ada pertanyaan lagi Pertanyaan yang I don't know Karena menurut gue juga Video kurang jelas Karena gue cuma kayak Ngasih tau Aksent Bukan untuk mengajari So just You know what to do Comment di bawah ini Thank you guys I love you Als molto si 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 Si